Intro Saat pembunuhan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy tanggal 22 November 1963 di Dallas, Texas banyak saksi mata di sekitar lokasi kejadian Sayangnya meski banyak saksi, ternyata tidak satupun yang mampu mengungkap kejelasan tentang peristiwa itu Siapakah pembunuh Presiden Amerika ke-35 itu dan dengan motif apa tetap menjadi misteri Polisi memang menangkap Lee Harvey Ashworth sebagai tersangka, namun ia akhirnya dibunuh sebelum diadili Salah satu saksi yang dianggap misterius adalah Babushka Lady Babushka hanyalah sebuah julukan Alasannya karena perempuan misterius ini menggunakan sial penutup kepala mirip nenek-nenek di Rusia Dalam bahasa Rusia, Babushka berarti nenek-nenek Saat terjadinya pembunuhan, perempuan itu terlihat berdiri di atas rumput antara jalan alm dan jalan utama Namun yang lebih penting, dia juga membawa kamera Pihak penyelidik dari FBI berkepentingan terhadap hasil potretnya Karena dianggap bisa membantu mengungkap pembunuhan Keberadaan tentang Babushka Lady ini terekam dalam rekaman foto dan video yang diproduksi Abraham Zapruder Beberapa saat setelah terjadinya penembakan, ia juga terlihat bergabung ke arah kerumunan masa Kemudian ia juga menaiki sebuah bukit kecil sebelum akhirnya menghilang Seiring perginya perempuan itu, foto-fotonya juga tidak pernah terlihat hasilnya Karena perempuan itu sangat misterius, bahkan ada dugaan ia juga bagian dari konspirasi pembunuhan Penyelidik FBI juga mendatangi tokoh-tokoh cuci cetak foto di sekitar wilayah itu Mereka mencari informasi kalau-kalau ada perempuan mencetak foto tentang peristiwa pembunuhan Dari sini muncul kesaksian teknisi kodak bernama Jack Harrison Harrison bilang ada perempuan berambut merah berumur 30 tahunan minta dia mencetak foto Gambar di foto-foto itu mirip seperti sudut pengambilan gambar dari Babushka Lady Sayangnya foto-foto tersebut gambarnya tidak jelas Kejelasan baru didapat pada tahun 1970 dari peneliti kasus-kasus pembunuhan bernama J. Gary Shaw Shaw bertemu perempuan bernama Beverly Oliver di sebuah gereja di Joshua, Texas pada bulan November Oliver mengaku kepada Carrie kalau dirinya adalah Babushka Lady yang sebenarnya Sayangnya pengakuan Oliver tidak membantu penyelidikan terhadap misteri pembunuhan John F. Kennedy Beverly Oliver sendiri lahir tahun 1946 dan bekerja sebagai penari dan penyanyi di sebuah klub Klub itu kebetulan berlokasi di sebuah klub milik Jack Ruby yang telah membunuh Leigh Harvey Oswald si tertuduh pembunuh Kennedy Apakah ini sebuah kebetulan?